Pemirsa Yeni Wahid menanggapi pernyataan Coa Pres Polisi Perubahan untuk Persatuan Muhaymin Iskandar atau Caimin yang mengatakan tidak pernah mengkudeta Gus Dur. Bahkan Caimin mengatakan dirinya telah dikudeta dari Jabatan Ketua Umum PKB. Yeni Wahid mengatakan seluruh Indonesia tahu Muktamar Anco yang dikelar Caimin adalah aksi kudeta memberhentikan Gus Dur dari Ketua Majelis Dewan Syuro PKB. Dia juga menyebut klaim Caimin yang menyebut mendapatkan rastu dari Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB di belakang layar tidak bisa dinalar. Karena di depan layar saja sudah jelas kudeta tersebut berlangsung dan mendepak Gus Dur dari kepengurusan PKB. Yeni mengatakan saat ini publik sudah dewasa dan bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya dari klaim kudeta yang diucapkan Caimin. Bahkan Gus Dur dikatakan Yeni telah memberikan wasiat kepada pengikutnya agar Caimin harus diganti dari Kursi Ketua Umum PKB. Dalam wasiatnya Gus Dur menyebut Caimin harus diganti. Sebelumnya memang Caimin menyebut dirinya lah yang dikudeta dari Kursi Ketua Umum PKB oleh Yeni Wahid yang saat itu menjadi sekjen DPP PKB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!